Halo, shalom teman-teman sekalian Selamat datang di channel saya, saya Iwan Nah teman-teman baru-baru ini Mungkin 1-2 hari yang lalu Atau bahkan Sehari yang lalu, ada viral tentang Ibadah Pasca ya, dari kawan-kawan kita Pemuda, yang ada di Ya mungkin di daerah Tengah ya, Tengah pas Tengah sih Nah Oke, dimana Ibadah tersebut itu sangat heboh Dan sampai masuk Trending di TikTok Dan saya melihatnya di Media social saya Di FB Yang kemudian menjadi Ya, karena dia sudah Viral, jadi Kayak bola salju, jadinya ya Menjadi Kalau di media itu Berarti trending ya Nah, pilihnya itu gambarnya seperti ini Nanti saya taruh linknya Supaya teman-teman bisa lihat seperti apa sih Yang dimaksudkan Nah, di Yang terlihat teman-teman Itu ada Di dalam gereja Yang lumayan besar Sepertinya ibadah Pasca wilayah Yang pemuda wilayah Nah, berarti kalau kita berbicara Ibadah pemuda wilayah Atau ibadah wilayah lah Ya, apakah itu Remaja, anak sekolah minggu Kom ibu PKB Atau bahkan Ibadah umum Kalau yang namanya wilayah Berarti itu kan banyak orang Ya, sudah banyak orang pastinya Karena Terdiri dari berbagai Jemaat Beberapa jemaat Oke, kita langsung masuk ke Topiknya Yaitu Tentang Bentuk ibadahnya Yang Ditampilkan di situ Ada yang Sudah Apa, jingkrak-jingkrak ya Dan juga Ada yang membawa flare Berwarna-warni Kemudian Dilari keliling Di dalam Gereja Dan kemudian itu Menjadi trending Karena Dari berbagai pihak Mulai berkomentar Mulai berkomentar Bahwa itu Tidak layak Tidak pantas Bahkan juga Ada yang Menuliskan Itu Tidak sesuai dengan Ajaran Gereja Reform Ya, ajaran Calvin Ya, sudah Bapak gereja kita Dan juga ada yang Mengatakan bahwa Loh, kan Daud ketika membawa Apa, tabut perjanjian Tempat menari-nari Ya kan, menari-nari Seperti orang gila Dalam tanda kutip Kemudian yang membuat Istrinya Mikal Itu Merendahkan dirinya Dalam hati Ya Nah, jadi ada Pro dan kontra Seperti apa Apa Yang ada di video itu Di komen-komentarnya Ya, komentarnya Nah Nah, kita sebagai Apa ya Boleh dikata Yang Melayani Di bidang Generasi muda Saya Terlibat dalam Pelayanan remaja Dan melihat Hal itu Memang Saya berpikir ulang Ya Maksudnya Review kembali Pelayanan yang ada Di Gemim Karena memang Kalau melihat Dari Gemim itu sendiri Kita adalah Ajaran Reform ya Ajaran John Calvin Dimana Secara Budaya Itu Ibadahnya itu dengan Kusyuk Ya Pakai liturgi Sedangkan Kalau yang ditampilkan Dalam ibadah-ibadah Orang-orang muda Generasi muda Pemuda Remaja Ya Disitu saya Pemuda Remaja ya Tidak usah Menyikian lain Itu Lebih ke arah Kontemporer Nah kenapa Saya bilang Kontemporer Karena Generasi muda ini Kalau kita Tidak Suguhkan Sesuatu yang Berbeda Dalam tanda kutip Ya Itu mereka Tidak Tertarik Ya Tidak tertarik Dan itu terjadi Teman-teman sekalian Sudah saudara Sudah saudaraku Yang menarik perhatian adalah Bahwa Gereja Gemim Dan juga yang seasas Ini perlu mengetahui Kalau di Gemim sendiri Itu di Awal-awal Atau Katakanlah di Awal-awal 90-an lah ya Itu mulai ada Muncul Gerakan doa puasa Ya Doa puasa saya Waktu itu masih remaja Jadi tidak mengetahui Saya tidak berani Menyimpulkan Apa yang terjadi Di Awal tahun 90-an Nah Tetapi Di awal tahun 2000-an Saya bisa komen Memberikan sedikit komen Karena apa Karena di awal Tahun 2000-an Saya Itu sudah masuk Di pemuda ya Sudah masuk di pemuda Kemudian aktif di kampus Dalam pelayanan kampus Dan kemudian Saya terlibat Dalam pelayanan misi Di gereja Ya Gemim Di gereja Gemim Dan Kemudian di Tahun-tahun berapa ya 2000-an akhir Itu Ada yang namanya Wow Gemim Wow Gemim Wow Gemim itu Kepenekan ya W-O-W Wow Gemim Yang Kepanjangannya adalah Itu Worship Offering And Witness Gemim Nah Worship berarti Ibadah Offering Persembahan Witness Bersaksi Waw Gemim Yang itu dilaksanakan Di jamannya Pak Pendeta Jimmy Matheos Pendeta Jimmy Matheos Waktu itu Beliau adalah Sekretaris Departemen Misi Nah dimana Untuk menjangkau Pelayanan di kota Dibentuklah Waw Gemim ini Ya Di Waw Gemim Dan kemudian Saya masuk Dalam pelayanan Remaja Sinodo Pada saat itu Dan kemudian Ketemulah Ketemulah Dengan Pak Pendeta Kemudian ditunjuk Saya sebagai Koordinator Waw Gemim Yang pertama Di kota Manado Saya bersama dengan Teman-teman yang lain Nah Apa itu Waw Gemim Waw Gemim ini Adalah salah satu Wadah Pelayanan Untuk menjangkau Mereka Warga Jemaat Gemim Warga Jemaat Gemim Yang Suka Beribadah Kontemporer Dan ini bukan Berbicara hanya Anak muda saja Tetapi Berbicara Orang-orang dewasa juga Ya Orang-orang dewasa Orang tua Yang Suka Yang merindukan Ibadah Seperti itu Karena Apa Karena Banyak gereja-gereja Beraliran karismatik Yang ada di kota Manado Yang bertumbuh Seperti Jamur di waktu hujan Di musim hujan Itu banyak sekali Dan tau gak Yang ada disana Itu siapa Betul Warga Gemim Nah Untuk itulah Gereja Menginisiasi Satu Gerakan ini Satu Gerakan juga sih Satu Wadah ini Kalau tidak salah Kalau tidak salah juga Pada saat itu Wakil ketua bidang Misio Waktu itu masih misio Itu Bapak pendeta Roy Dekitamaweo THL Beliau itu Wakil ketua Bidang misio Dan Sekretaris Departemennya Pak Pendeta Jimmy Mateos Dan Saya itu Sebagai ketua Dari Wow Gemim Nah Jadi tujuannya Itu Sudah jelas ya Untuk Menjangkau Mewadahi Warga Gemim Warga Jumat Gemim Yang rindu untuk beribadah Secara Kontemporer Makanya Kalau teman-teman Lihat di tata ibadah Di buku tata ibadah Itu ada loh Tata ibadah Bentuk Kontemporer apa Kreatif ya Nanti di cek lah Pasti ada itu dia Oleh karena Apa? Oleh karena itu tadi Ya Nah Sehingga Ini penting Buat kita ketahui Bersama bahwa Di Gemim itu Juga ada Ya Ada wadahnya Nah cuma disayangkan Wow itu sekarang Sudah tidak ada lagi Karena apa? Karena di jemaat-jemaat Itu sudah ada Ibadah-ibadah Seperti KPI Kebaktian Penyekaran Iman Nah kita menggunakan Istilah KPI Kalau di Gemim ya Kebaktian Penyekaran Iman Bukan KKR Kebaktian Kebangunan Rohani Karena Di Ya Dianalisa oleh Apa ya Ya oleh BPMS lah Khususnya bidang ajaran Karena kalau misalnya Kita pakai KKR Berarti iman kita Itu tidur terus ya Makanya harus dibangkitkan Tapi menurut Bidang ajaran Bahwa Iman kita itu Tetap ada Dan harus disegarkan Makanya dipakai Kebaktian Penyekaran Iman Ya Nah itu Jadi teman-teman bisa lihat ya Kalau ada misalnya itu KPI Berarti itu Gemim punya Sedangkan kalau muncul KKR Berarti orang lain punya Ya bisa dipaham ya Sampai disana Nah Kembali Mengenai Video yang viral itu Tentang Ibadah pemuda Yang luar biasa semangatnya Ya Lompat-lompat Jinkrak Nah kemudian juga Ada flare disana Nah Apa respons saya Kalau saya sendiri Untuk Kekreatifitasannya Itu Bagi pemuda Bagi remaja Bagi kerasi muda Itu jangan ditahan-tahan Bapak Ibu Ya Tetapi Di satu sisi Jangan juga Kebebelasan Jangan juga kebebelasan Karena Kalau kita biarkan Seperti itu Nah maka Pemuda remaja Generasi muda itu Tidak tahu Arah yang benar Bagaimana berekspresi Silahkan berekspresi Tapi harus Secara Teratur Ya Selalu ada Teratur Nah Oleh karena itu Penting sekali Untuk Bidang ajaran Dan juga Bidang Misi Untuk Berkolaborasi Mencari Sebuah paket Yang tepat Agar supaya Generasi muda ini Mendapatkan Apa yang Mereka butuhkan Ya Yang paling penting adalah Mereka mendapatkan Kasih karunia Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan kemudian mereka tahu Apa yang mereka Kerjakan Di dalam dunia ini Kenapa mereka Di dunia ini Di dunia ini Ya Kita harus mengejarkan mereka Bahwa mereka Mempunyai tujuan Ya Bersekutu Bersaksi Dan melayani Nah sehingga mereka tahu Di dalam melayani Ada Koridor-koridornya Kita adalah Ajaran gereja reform Ya Basisnya gereja reform Ajaran Calvin Kita tidak bisa Tanggalkan itu Ya Karena itulah identitas kita Sebagai warga gereja Gemim Ya Dan juga Seasas Nah Untuk kreativitas Menurut saya Silakan berkreativitas Tetapi para Penatua Pemuda Remaja Ya Harus tahu juga Bagaimana Share dengan teman-teman Ya Tim kerja yang ada Untuk tahu Memilih dan memilah Mana yang terbaik Sehingga Kita tidak memberikan Batu sandungan Kepada orang lain Apalagi kalau Misalnya teman-teman kan Taruhnya di media sosial Ya Berarti Kalau Tidak cuma mau Taruh di Dalam komunitas kita Ada grup kan Ada grup di media sosial Ya sudah Taruh situ saja Sehingga orang lain Tidak melihat Tapi kalau misalnya Ditaruh di public Misalnya kan Di wall Atau di mana saja Di instagram Di story Atau whatever Nah maka Orang-orang melihat Ya kan Apa-apa lagi Taruhnya hashtag Hashtag misalnya Apa yang namanya F YD atau I don't know Tapi kalau pakai hashtag-hashtag tertentu Kan merindukan orang yang Ada di platform itu Bisa melihat Ya kan Nah sehingga Bisa saja orang berkomentar Nah itu juga harus Dilihat Nah untuk itu Bagi teman-teman Jangan Apa ya Jangan patah semangat Terus berkarya Dan berkrasi Ini adalah pelajaran Ya kan Belajaran Kalau misalnya ada orang yang kritik Nah think about it Pikirkan Karena yang namanya kritik itu Ada yang membangun Ada yang kritik Merusak lah Nah Kalau dia merasa Itu membangun Think about it Dan juga Bisa perbaiki Kedepannya Ya Nah Dan ingat baik Selalu kembali ke Alkitab Jangan Asal-asal lah Asal-asal kita Catut ayat Alkitab Kemudian kita Taruh untuk membalas Ya kan Misalnya tadi tentang Daud menari-nari Ya Itu kan dia menari-menari Dalam perjalanan ya Menuju ke Yerusalem Bukan dalam gereja Gereja itu Baik Allah Nah memang gereja bukan Gedungnya Ya Tapi Diri kita Masing-masing kita Jiwa-jiwa yang ada Untuk memuji nama Tuhan Itu gereja Tetapi yang namanya Kita sudah Siapkan Khususkan Untuk tempat beribadah Maka Ingat baik Ya kita sebagai orang Muda Harus bisa berpikir Memilih Mana yang baik Mana yang Tidak baik ya Nah Jadi untuk Hal itu Memang saya tidak Terlalu setuju Kalau kita sambil pakai flare Di dalam gereja Ya kalau di luar gereja Baguslah Tetapi yang saya lihat Teman-teman kita yang Melaksanakan Kegiatan itu Dengan komisi Pemudanya Sudah melakukan Klarifikasi Nah itu bagus Itu bagus Karena inilah proses Pembelajaran kita Sebagai warga gereja Adanya pertumbuhan Ya Perkembangan Di dalam iman Jadi ingat baik-baik Kita orang ada dalam Identitas Gereja reform Ya gereja aliran Kalvinis Dimana itu harus Kita orang jaga Sama-sama Dan juga Kita orang juga Tetap harus berkreasi Untuk menjangkau jiwa-jiwa Ya Jangan Jangan kayak Terbelenggung Oh karena Gereja Reform Jadi begini jo Jangan Harus ada Berkreasi juga ya Tetapi harus tertib Dan teratur Oke Jangan lupa Tuhan Yes Memberikan kita Ya kehidupan Untuk kita terus Berkarya Dan berkreasi Untuk kemuliaannya Ya jadi Jaga Hati Pikiran Perkataan Perbuatan kita Dan biarlah Semua yang kita Lakukan itu Hanya untuk Kemuliaan Nama Tuhan Demikian Oke guys Jadi teman-teman Kalau misalnya Suka dengan video ini Jangan lupa Memberikan like Dan subscribe Juga bisa di share ya Ke teman-teman Saudara tetangga Atau juga teman-teman Komisi yang ada Pemuda dan remaja Oke Sampai jumpa di video-video yang lainnya Sampai jumpa di video-video yang lainnya